Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai diangkatnya Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang ini adalah membuat keterkejutan bagi banyak kalangan Karena Sandiaga Uno ini dalam Pilpres 2019 kemarin adalah lawan dari Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Tetapi sekarang Sandiaga Uno masuk dalam Kabinet Jokowi Ada yang terkejut dengan masuknya Sandiaga Uno di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Tetapi ada juga yang biasa saja, namanya politik tidak ada kawan dan lawan abadi Yang ada adalah kepentingan abadi Kalau dulu menjadi lawan dan sekarang menjadi kawan Itulah dunia politik, teman-teman Maka maklum saja kalau kita melihat bahwa Sandiaga Uno masuk di Kabinet Jokowi Karena yang pertama, jatah Gerindra di Kabinet Jokowi kan dua orang Yaitu Prabowo Subianto kemarin dan Edi Prabowo Karena Edi Prabowo tersangkut korupsi, maka diganti oleh Sandiaga Uno Walaupun beda porsinya, artinya beda kementeriannya Tetapi yang pasti Gerindra mendapat dua jatah menteri Ada yang menilai bahwa masuknya Sandiaga Uno di Kabinet Jokowi ini merupakan investasi tabungan di Pilpres 2024 mendatang Karena kalau seseorang menjadi menteri, maka hari-harinya akan disorot media Jadi selama tiga tahun ke depan Orang akan menyoroti kinerja daripada Sandiaga Uno Dan ini adalah merupakan berita yang menguntungkan Kalau Sandiaga Uno berhasil memimpin di Kementerian Parikraf Tetapi sekaligus ini juga bisa merugikan bagi Sandiaga Uno Jika kinerjanya tidak bagus di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jadi ada dua kemungkinan bisa menguntungkan dan bisa merugikan bagi Sandiaga Uno Tetapi yang pasti ini adalah investasi dari Sandiaga Uno untuk bisa maju di Pilpres 2024 mendatang Karena hari-hari akan banyak diliput oleh media Dan yang penting teman-teman yang kita lihat dari Sandiaga Uno ini Kalau menjadi menteri tentu dia harus mengimplementasikan ide-ide gagasan Ketika dulu waktu mencalonkan menjadi calon Wakil Presiden Banyak gagasan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat pernyataan dari Sandiaga Uno Setelah beliau diundang ke istana Untuk diangkat menjadi Menteri Parikraf oleh Presiden Jokowi Dan tentunya dalam konteks ini Tugas dan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Teramat sangat berat Karena Kebangkitan bangsa Indonesia untuk pulih Dari COVID-19 dan melanjutkan agenda pembangunan Terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Akan sangat bergantung pada pemulihan kesehatan Dari sisi COVID-19 Dengan upaya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin Yang kedua tentunya adalah Jutaan lapangan pekerjaan Yang di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif Berjumlah belasan mungkin puluhan juta yang harus kita selamatkan Adapun Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif Pasca pandemi COVID-19 untuk kita melanjutkan Agenda-agenda pembangunan di sektor ini Untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan Menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia Terakhir strategi yang mungkin bisa diadopsi adalah strategi inovasi Dengan menggunakan teknologi Menggunakan pendekatan-pendekatan big data Pendekatan kekinian untuk memetakan Baik dari segi potensi maupun penguatan Dan memastikan Para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Bisa bertahan Tapi bukan hanya survive But also thrive Survive and thrive Bertahan dan menangkap peluang menjadi pemenang Strategi inovasi Kedua adalah strategi adaptasi Karena kita sekarang menghadapi pandemi Mendahulukan kesehatan dan keselamatan Di setiap destinasi pariwisata Dan di setiap lini Ekonomi kreatif CHSE salah satunya Dan terakhir tentunya adalah kolaborasi Kita akan berkolaborasi dengan Semua pihak Kementerian, lembaga, pemerintah, pusat, pemerintah daerah Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota Akademisi, universitas Maupun juga masyarakat Dan dunia usaha Teman-teman KADIN, HIPMI Teman-teman PHRI Dan seluruh asosiasi yang tergabung Dalam sektor Yang teramat sangat penting ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridoi Dan memberikan kekuatan kita Untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini Dan membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Yang lebih baik lagi ke depan Itu teman-teman yang disampaikan Sandiaga Uno Setelah beliau diminta Menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Oleh Presiden Jokowi Tetapi ada hal yang menarik menurut saya teman-teman Sejak pemilihan presiden ini Langsung dipilih oleh rakyat Baru kali ini kita melihat Rival dalam perebutan kursi presiden Sekarang menjadi Menteri di Kabinet Jokowi Hanya di era Jokowi ini yang kita lihat Seorang rival Yaitu Prabowo dan Sandi Yang menjadi kompetitor di Pilpres 2019 kemarin ini Malah diangkat menjadi Menteri Dan kalau kemarin kita melihat Bahwa ada gesekan yang cukup tajam Di Pilpres kemarin Sehingga muncul Kelompok cebong dan kelompok kampret Dan hari ini kita melihat bahwa Yang didukung oleh para konstituen mereka Malah kini duduk bersama Di pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin Jadi baru kali ini Rival politik perebutan presiden Ini malah masuk menjadi Menteri di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Tetapi teman-teman kita juga akan melihat sisi lain Terkait masuknya Sandiaga Uno Di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Apakah pendukungnya ini kecewa Dengan duduknya Sandiaga Uno Di Kabinet Jokowi Atau biasa saja Ketika melihat Sandiaga Uno Masuk dalam pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin Nah teman-teman kita akan lihat berita ini Sisi lain dari suara.com Kita baca beritanya teman-teman Oposisi kecewa dengan Sandi Saididu mengatakan ingat pengorbanan pendukungmu Nah ini Pak Saididu mengingatkan Ketika Sandiaga Uno ini masuk Di Kabinet Jokowi Ini diingatkan oleh Saididu Ingat pengorbanan pendukungmu Kita lihat beritanya teman-teman Perhubungan Kabinet yang baru saja diumumkan oleh Jokowi Menyisakan daya kejut yang luar biasa di mata publik Sandiaga Uno yang pada gelaran Pilpres 2019 Menjadi lawan Jokowi Ditarik ke dalam Kabinet menjadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengantikan Wisnu Tama Jadi banyak juga yang mengatakan Kenapa Pak Wisnu Tama ini diganti teman-teman Bukankah dalam beberapa berita sebulan dua bulan ini Tidak ada kabar terkait Wisnu Tama Apakah kerjanya bagus atau tidak bagus ini kan tidak ada berita Sehingga banyak yang pertanyakan Kenapa Pak Wisnu Tama diganti Apa kekurangan dari Pak Wisnu Tama Jadi ini juga menjadi pertanyaan Kok kenapa digantikan oleh Sandiaga Uno Kemudian teman-teman Sandiaga Uno resmi mengikuti jejak Prabu Subianto Yang telah terlebih dahulu bergabung dengan Jokowi Sebagai Menteri Pertahanan Karena di awal dalam pembentukan Kabinet baru ini Prabu sudah menyatakan bersedia untuk menjadi Menterinya Jokowi Keputusan tersebut jelas membuat banyak pihak kecewa Terutama oposisi kekuasaan Yang merasa digianati oleh Sandiaga Uno Seperti yang diungkapkan mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Syedidu Melalui akun Twitternya sesaat setelah Sandi menjadi Menteri Kita lihat teman-teman yang dikatakan Syedidu Mohon sisakan ruang untuk mengingat pengorbanan harta Kurungan penjara Dan nyawa para pendukungmu Itu saja ujar Syedidu Selasa 22 Desember 2020 Jadi Pak Syedidu ini menulis teman-teman Supaya Pak Sandi ini menyisakan waktu ruang Untuk melihat pengorbanan para pendukungnya Jadi walaupun dia jadi Menteri juga harus ingat Pengorbanan para pendukungnya yang Ada kegiatan ini selalu berkontribusi Baik tenaga pikiran Kemudian dana Ada yang seperti itu Semua itu sebenarnya mereka lakukan Para pendukung itu rela-rela saja tidak ada masalah Asalkan yang didukung ini sesuai dengan Cita-cita mereka semua Yaitu ingin memperbaiki negara ini menjadi lebih baik Sebenarnya kan itu Jadi pergantian presiden ini kan Menginginkan penggantinya itu lebih baik Jadi itu saya pikir Dari pendukung Pak Sandi ini Yang bersedia berkorban Baik harta Jiwa Maupun tenaga pikiran Jadi menginginkan Indonesia menjadi lebih baik Kicauan Syedidu itu pun Seketika diberundung warga net lainnya Yang berada di barisan oposisi Dan juga merasa kecewa dengan Sandiaga Uno Kita lihat teman-teman pendapat dari para netizen Selama dua bulan kampanye Warung kecil saya ikut sumbang sih Jadi relawan Prabowo Sandiaga Uno Tanpa pamrih Saya cuma mak-mak yang ingin punya pemimpin yang lebih baik Berharap ganti presiden Tapi ujung-ujungnya cuma kecewa Tulis warga net dengan akun ateli Dilengkapi dengan emotikon bersedih Ternyata ini ada relawan yang Punya warung kecil Ini ikut membantu perjuangan Pak Prabowo Sandi Pada waktu Pilpres 2019 Beliau juga ini kecewa rasanya teman-teman Karena ujung-ujungnya mereka juga masuk dalam Pemerintahan Jokowi Karena bagi oposisi kemarin menginginkan Kalau Prabowo Sandi kalah Maka jangan masuk dalam pemerintahan Jokowi Jadi di luar pemerintahan Karena di luar pemerintahan ini bisa memberikan Masukkan kritik kepada pemerintahan Jadi kalau masuk seperti ini Ini kan para pendukung Prabowo Sandi akan kecewa Salah satu seperti di akunnya ateli ini Dia sudah berkorban dalam dua bulan kampanye Punya warung kecil Ini ikut berkontribusi dalam perjuangan Prabowo Sandi Kemudian kita baca lagi komentar dari netizen teman-teman Ngeri jika ingat perkataan seorang Prabowo dan Sandiaga Uno sebelum Pilpres Setelah Pilpres tidak sesuai omongannya dulu Itu bukti bahwa kita rakyat kecil hanya modal Bukan teman Silahkan mention dua orang di atas Saya sudah tidak bisa memahami arti perilaku mereka Timpal akun lainnya At Erlik Ini komentar dari netizen teman-teman Jadi dia sudah tidak bisa memahami perilaku mereka Tidak paham apa yang dilakukan oleh Prabowo Sandi Yang kemarin oposisi dengan pernyataan-pernyataan Yang menyerang ke pihak Joko Widodo Ma'ruf Amin Tetapi sekarang malah berteman baik Duduk dalam pemerintahan yang sama Dia tidak bisa memahami maksud Prabowo dan Sandiaga Uno teman-teman Kemudian ada netizen lagi yang punya pendapat seperti ini teman-teman Fakta masuknya mantan lawan politik Pilpres Prabowo Sandi Dalam kabinet membuktikan Pemilu dulu juga sebelum-sebelumnya hanya dagelan Energi umat habis untuk saling dukung Buat posko, yel-yel, bentrok-bentrokan, kematian BPS Yang sangat banyak dan lain-lain Tanpa jelas idealisme yang diperjuangkan Demokrasi N Sambung akun Ed Garang Saya juga Prihatin teman-teman Ketika Pilpres kemarin itu terjadi saling ecek Terjadi saling bentrok Terjadi Ya terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan Antara dua kubu baik Cepung dan Kampret Tetapi ujung-ujungnya Setelah Pilpres selesai Ini oposisi dan koalisi bersatu Bergabung kembali Dan ini saya pikir juga bagus Kalau kita lihat dari si persatuan dan kesatuan Lupakan Pilpres Mari kita bekerja untuk pemerintahan ini dengan baik Antara Prabowo Sandi dan Joko Widodo Ma'raf Amin bersatu Dan juga dengan masyarakat di bawah Saling memaafkan, saling bersatu Ini kalau kita melihat kontek dari Persatuan dan kesatuan bagus Tetapi dalam kontek yang lain teman-teman Dalam sistem pemerintahan ini Sebaiknya memang ada orang yang oposisi Karena dengan oposisi Ini bisa mengoreksi pemerintahan Jadi kalau sudah masuk dalam koalisi Ini tidak mungkin akan berseberangan dengan pemerintah Kalau berseberangan tentu Dia harus keluar dari Kabinet Joko Widodo Ma'raf Amin Artinya kalau sudah masuk di kabinet Tentu harus seias kata Dengan apa yang dikatakan presiden Karena menteri ini adalah pembantu presiden Masa ada menteri yang melawan presiden Tentu harus keluar dari Kabinet Joko Widodo Ma'raf Amin Kalau melawan perkataan, pernyataan Atau instruksi dari presiden Tetapi kalau di luar pemerintahan Apa yang dikatakan Jokowi ini bisa Dicek kembali Apakah pernyataan ini benar atau tidak Menguntungkan atau tidak Ini masyarakat bisa Menyampaikan kritik dan saran Tetapi kalau di dalam pemerintahan Mana bisa dia menyampaikan kritik dan saran Jadi pendapat dari netizen ini juga ada benarnya teman-teman Kemudian ada pendapat lain Pelajaran buat kita guys Lain kali kalau mendukung sewajarnya saja Ternyata Paslon yang menjanjikan surga Malah mendekat ke neraka Kedepan mari kita pilih paslon yang tidak Memecah belah Track recordnya bagus Berakhlak dan tidak menggunakan sentimen Ini pendapat yang lain teman-teman Terkait dukung-mendukung calon Calon presiden Karena setiap 5 tahun Tentu kita akan saling dukung-mendukung Karena tentu Pemilihan presiden tidak Bisa menafikan bahwa Calon lain masih ada Yang juga ingin menjadi presiden Itu teman-teman terkait Masuknya Sandiaga Uno di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin Ternyata juga ada yang Pro juga ada yang kontra Ada yang menyayangkan Kenapa Pak Sandi ini Masuk di kabinet Jokowi Padahal Dalam pilpres kemarin Ada pernyataan-pernyataan Yang cuk keras dan pedas Dari pihak Prabu Sandi Kepada Pemerintahan Jokowi Tetapi kali ini Mereka bergabung Dalam satu pemerintahan Dan inilah yang menimbulkan Oposisi kecewa Dengan Sikap Atau perilaku dari Sandiaga Uno Dan Prabu Subianto Yang masuk dalam Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin Dan itu teman-teman Yang bisa kita sampaikan hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tep like Subscribe Share dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!